Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel aku Oke pada video kali ini aku bakalan nge-review-review skincare lagi tentunya Dan kali ini aku bakalan nge-review beberapa sabun pencerah yang aku udah pernah coba Nah langsung aja sabunnya adalah sabun yang RDL papaya Kemudian ada sabun piari yang hijau ini Terus ada sabun piari yang biasa Dan satu lagi ada sabun kojisan yang warna putih yang ini Karena aku gak punya lagi kemasannya jadi ini gambarnya Oke langsung aja aku bakalan nge-review ulang satu-satu atau ngasih perbandingan ke temen-temen Gimana perjalanan aku menggunakan si sabun-sabun ini Yang pertama aku gunakan sabun yang piari yang ini Atau yang biasa disebut dengan sabun Arab Jadi ini aku gunain cukup lama karena bener-bener sengaruh itu di aku Cuman menurut aku si sabun ini minusnya dia bikin kulit kering Tapi masih bisa diakalin Jadi walaupun dia bikin kulit kering Tapi bisa diakalin kalau temen-temen langsung pakai body lotion gitu Tapi aku gak bisa pakai sabun ini di wajah Karena ini bener-bener bikin kulit aku kering Dan aku ngerasa pas habis pemakaian ada kayak sensasi perih gitu di wajah aku Jadi aku cuman berani pakai sabun ini di badan, di wajah aku pakai yang lain gitu Jadi untuk sabun piari yang ini, ini bener-bener udah lama banget aku pakai Dan menurut aku recommended banget sih untuk dipakai, untuk mencerahkan gitu Nah sabun kedua yang pernah aku coba itu adalah sabun RDL yang papaya ini Sabun ini di aku awalnya sempet cocok Aku ngerasa kayak cocok banget Cuman di akhir-akhir ini bener-bener bikin kulit aku kering Dan efeknya itu bikin lebih ke arah kulit aku gampang Kayak kerasa getal-getal gitu Jadi aku berhenti pemakaian si sabun papaya Cuman lagi-lagi sabun itu bakalan cocok-cocokan Mungkin bisa jadi sabun ini bakalan cocok tuh temen-temen Tapi kalo temen-temen mau ngeliat review aku khusus untuk sabun ini Temen-temen bisa klik atau nonton di link di atas Nah kemudian sabun yang ketiga yang pernah aku coba adalah sabun kojisan Sabun kojisan ini di awal-awal pemakaian Aku bener-bener ngerasa kayak nemuin keajaiban gitu Aku seneng banget karena betul-betul satu minggu itu aku udah ngerasa Cerahnya tuh udah terasa di wajah aku Cuman di akhir-akhir aku gak tau kenapa si sabun kojisan ini Saya kerasa gak maruh lagi Pas udah kemasan kesekian si sabun ini Aku ngerasa di wajah sama di badan aku tuh Udah kayak biasa aja gitu Gak ada cerah-cerahnya Kayak kulit aku biasa Cuman pas pemakaian awal itu sempet cerah banget Sampai aku udah pernah nge-review hasil pemakaian semingguan si sabun kojisan ini Kalau temen-temen mau liat juga temen-temen bisa klik link di atas Nah yang terakhir ini sabun yang sekarang lagi aku pakai Ini yang dari P.R.I. juga Tapi yang nalpamaranya Sama kayak P.R.I. ini juga sepertinya Cuman kayak beda varian saja Jadi sabun ini aku gak tau katanya sabun Arab juga Sabun Arab hijau Cuman kalau dilihat di produksi Si sabun nalpamarah ini diproduksi di India sebenarnya Dan diimpor oleh PT. Sanobar Gunajaya Jadi temen-temen ini sabunnya banyak yang palsunya juga Jadi nanti jangan sampai salah beli Dan ini dia udah lengkap banget informasi produknya disini Ada Bepomnya juga Nah temen-temen bisa cek barcode-nya disini Nah untuk aroma Si P.R.I. yang hijau ini Dia lumayan agak menyengat aromanya Jadi menurut aku bakalan Mungkin bakalan keganggu bagi temen-temen yang agak sensitif sama aroma gitu Aromanya lebih ke arah bau rempah-rempah atau obat tradisional gitu Kalau dibandingkan dengan sabun P.R.I. yang satunya Aroma ini jauh lebih nyengat dari aroma ini Dan satu lagi yang menurut aku temen-temen harus tau juga Kalau untuk mencerahkan menurut aku pribadi Si yang hijau ini jauh lebih efektif untuk mencerahkan daripada yang ini Sejauh pengalaman aku memakai kedua sabun ini ya Dan untuk Nalpamara ini aku udah pakai satu bulanan Aku gak ingat lagi udah berapa kemasan ini yang aku habiskan Cuman sampai saat ini aku masih suka banget sama hasil si sabun Nalpamara yang hijau ini Nah untuk harga keempat sabun yang aku bandingin ini Punya harga yang berbeda-beda Untuk sabun ini dia berkisar di harga Rp.15.000an Nah untuk sabun papaya ini dia di Rp.30.000an Kalau aku gak salah Untuk kojisan dia ada dua kemasan Kalau yang kemasan kecil kalau aku gak salah Itu berkisar di harga Rp.18.000an Kalau untuk yang kemasan segede ini dia itu harganya Rp.30.000an juga Sedangkan kalau Nalpamara ini dia berkisar antara harga Rp.18.000an Sampai harga Rp.20.000an gitu Jadi secara ringkas teman-teman sabun RDL ini Ini bener-bener kasih kecerahan di awal Cuman lama-kelamaan bikin kulit kering sampai di aku ya Sampai aku ngerasa ngasih efek gatel-gatel di kulit aku Kemudian untuk yang kojisan Kojisan itu kasih efek cerah di awal juga Kemudian untuk selanjutnya kayak udah gak efek di aku Udah kayak biasa aja Kemudian untuk sabun Arab ini Ini bener-bener ngecerahin dan menurut aku rekomendasi banget buat aku ya Tapi ini gak cocok di wajah Ini sabun Nalpamara yang tiari yang masih aku pakai sampai sekarang Ini aku lagi suka-suka banget sama sabun ini Karena bener-bener menurut aku mencerahkan banget Dan menurut aku pribadi efek mencerahkannya ini lebih Lebih mencerahkan lah daripada sabun yang tiga tadi Dan ini sabun menurut aku juga gak bikin kulit aku lebih kering Atau gak bikin lebih lembab Jadi bener-bener kayak biasa aja kulit aku Jadi temen-temen begitulah pengalaman aku menggunakan 4 produk sabun ini Ini bener-bener pengalaman aku pribadi dan review jujur Semoga bisa menjadi pertimbangan bagi temen-temen yang mungkin mau mencoba 4 sabun yang aku review ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax